Pemirsa satu dari tiga orang siswi SMP yang ditabrak Metro Mini jurusan Pondokopi Senen meninggal dunia. Ia meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Isak tangis muat naik kedatangan jenazah Peniti, siswa kelas 1 SMP yang menjadi korban tabrak Pus Metro Mini 47 jurusan Pondokopi Senen. Sang ibu bahkan tak sadarkan diri saat jenazah memasuki rumah duka yang berlokasi di Jalan Pemuda Tiga Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Puluhan teman-teman sekolah korban berdatangan untuk melayat korban. Beniti mengalami pendarahan di bagian kepala setelah ditabrak Pus Metro Mini bersama dua temannya. Jenazah Peniti rencananya dimakamkan Rabu pagi di TPU Kemiri, Sunan Giri, Jakarta Timur. Ayah korban hanya bisa pasrah atas kepergian putri sulungnya dan berharap pelaku diproses sesuai hukum. Korban lainnya, yaitu Rahmi, kini kondisinya masih kritis. Ia masih dirawat di Rumah Sakit Antam, Pulau Gadung bersama Reni Anggraini yang mengalami luka di sekujur tubuhnya. Rahmi, rencananya akan dipindahkan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara itu, pihak kepolisian dari unit Laka Lantas, Polda Metro Jaya langsung melakukan olah kejadian perkara di lokasi kejadian setelah mendengar kabar adanya korban meninggal dunia. Sebelumnya selasa sore, tiga pelajar SMP yang sedang menyeberang ditabrak bus Metro Mini 47 jurusan Pondokopi Senen di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Saat itu, laju bus Metro Mini ugal-ugalan dan memasuki jalur busway. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan.